Menteri Keruangan Sri Mulyani Indrawati lagi-lagi mengumpulkan jajaran pejabat Direkturat Jenderal BIA dan Cukai DZBC. Tujuannya masih sama untuk memperbaiki instansi tersebut di tengah banyaknya masalah yang menjadi sorotan masyarakat. Sri Mulyani bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara dan jajaran pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan berkumpul di kantor pusat BIA dan Cukai. Kemarin, 13 Mei tahun 2024, para pimpinan DZBC ikut dikumpulkan. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani berpesan kepada para pimpinan yang hadir agar mampu memetakkan risiko dari perubahan ekosistem dan dinamika perekonomian saat ini. Ia turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan masukan ke BIA Cukai. Terima kasih juga ia ucapkan kepada seluruh jajaran BIA dan Cukai yang telah bekerja dengan penuh dedikasi di garda terdepan. Adapun masalah teranyar, ialah terjeratnya Kepala BIA Cukai Purwakata Rahmadi Ifendi Hutahayan dalam kasus dugaan benturan kepentingan dan penyalahgunaan wawonang. Kementerian Keuangan pun telah mencapat Rahmadi dari jabatannya sejak 9 Mei tahun 2024.